Pemirsa Pembangunan Danau dan Pantai Buatan Kota Lubuklinggau menunjukkan progres yang signifikan. Pemerintah segera membangun embung seluas 2,5 hektare yang akan menjadi cikal bakal danau dan pantai buatan di kawasan wisata terpadu Petanang. Pembangunan embung seluas 2,5 hektare di kawasan wisata terpadu Petanang mulai dilakukan dalam waktu dekat. Dinas SDA Provinsi Sumatera Selatan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau telah meninjau lokasi tersebut sebagai titik awal dimulainya pembangunan cikal bakal danau dan pantai buatan pada Kamis 9 September 2021. Pembangunan embung ini menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,4 miliar rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau Ahmad Asril Asri bersama Dinas SDA Provinsi Sumatera Selatan, Camat, dan warga meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan titik nol dari pembangunan kawasan wisata terpadu Petanang tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Lubuklinggau Ahmad Asril Asri mengatakan, awal pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata terpadu Petanang ini menggunakan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat terutama pemilik lahan juga telah menemui kesepakatan dan bersinergi dengan pemerintah. Untuk bersama mengawal pembangunan kawasan wisata terpadu Petanang tersebut, diharapkan ke depan tidak ada kendala berarti dalam proses pengerjaan proyek tersebut, dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terus bergulir. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, proses selanjutnya, di lapangan yang ada baru kita olah. Oh yang sekian ekor, dihitung pemencahinya oh sekian. Nah, jadi, jalan bareng. Jadi yang gawian di lapangan selesai, jalan pendataan selesai, pengolahan data selesai. Jadi kita sudah lama, data-data sudah selesai-selesai. Jadi inilah mulai dari pekerjaan menurunkan dan harapan kita di jempat, untuk memperolehkan anggaran provinsi, dan menurunkan lagi. Perhatian kita dari ganangan provinsi ini dari RCLI BICI ya. Kalau luas anggung itu 25 hektare, tapi ini kita bangun, kita penanganannya bersaap, ini baru 2,5 hektare, artinya kalau dari luasan kan 10 persen. Nah, harapan kita ya anggarannya melalui. Dan Pak Gunus sudah menjadi bahwa, oh tidak, provinsi BICI. Dari Lubuk Linggau, Yuyung Anggara, Linggau Streaming melaporkan.